Oke guys, welcome back to my channel, Specialist Rambut. Oke, jadi hari ini adalah hari di mana gue harus update mengenai kondisi rambut gue setelah gue hair transplant di Turki. Oke, jadi hari ini ada udah 7 setengah bulan setelah hair transplant di Turki. Jadi overall result udah oke sih menurut gue, cuman yang gue agak aware adalah nih guys, jadi lo bisa liat kan bagian depan, itu kan bagian rambut transplant. Jadi dia tuh agak masih, teksturnya itu masih belum menyerupai rambut yang non-transplant, kan rambut-transplant gue nih. Pokoknya dia masih kayak, lo bisa liat lah, dia agak susah banget sama gue ditatah, soalnya dia kayak curly-curly gitu tuh, lo liat curly gitu. Terus masih, ini sih pokoknya yang gue agak itu dia curly banget nih kan, jadi kayak susah banget menurut gue ditatah. Dia masih agak curly gitu, but overall udah oke karena dia give me a new highlight ya. Ini tampak dari kanan kan, tuh kalau bisa liat nih, ini kan dia agak masih curly-curly gitu kan, masih enggak, pokoknya rambut gue emang bergelombang, cuman gue merasa kayak dia itu terlalu bergelombang, jadi kayak keriting gitu di bagian depan. Atau emang, ya mungkin karena ini masih 7,5 bulan dia masih, biar rambutnya masih menyesuaikan lah bentuknya ya. Ini juga, kalau liat detail nih, ini kan rambut depannya nih, ini kayak masih ini, gue liat kayak ada rongga-rongga karena dia curly-curly gitu. Kanan, tampak samping, tampak atas. Kita lihat di bagian download, bisa dibilang download sih oke sih, kayak enggak ada apa ya, enggak ada open-heartface, kayak enggak kelihatan gitu. Kadang ada yang kalau dia open-heartface gitu, misal bagian sininya tuh terlalu banyak diambil, atau bagian kirinya gitu, jadi kayak kelihatan banget. Enggak rata, cuman kalau gue liat sih kayaknya rata deh. Di view video gue juga yang sebelum-sebelumnya. Oke, paling gitu aja buat gue update 7,5 bulan gue. So, buat kalian yang mau hypnoseplant, atau mau pergi bareng kan, rombongan bahasanya, supaya kesalahannya enggak sendiri ya. Supaya ada temannya lah, supaya ada teman sharing. Please take a look at the description guys. Jangan lupa buat comment, subscribe, like, dan gue doakan semoga channel yang gue bikin ini bisa membantu lebih banyak orang, terutama orang-orang yang membutuhkan rambut. Maksudnya orang-orang yang mungkin sedikit bermasalah dengan rambutnya guys. So, semoga kalian mendapatkan rambut impian kalian. Oke, salam pejuang rambut. Terima kasih.